Untuk semalam sih yang menurut saya MVP dari Paslo nomor 3 Pak Ganjar Pranowo karena dari apa yang diutarakan memang sesuai lah sama isu-isu yang terjadi di Indonesia. Terus menurut saya yang kurang itu ya seperti biasa kalau di Capres Paslo nomor 2 karena setiap pertanyaan selalu menghubungkan dengan makan gratis, makan gratis gitu. Patolog ukurnya itu dari background, dari background Paslona sendiri menurut saya itu kayaknya kurang apa ya kalau untuk memimpin Indonesia sekarang itu kayaknya enggak, jadi masih ada Paslona menurut saya itu lebih baik backgroundnya misalnya dari background dari jenjang karir mereka ataupun pendidikannya juga jadi kayak I think masih ada yang lebih terlah daripada Paslona itu, jadi saya kayaknya saya gak memilih itu. Menurut aku isu yang paling menarik itu tentang wanita sih, karena itu penting banget ya buat dibahas karena kayak kita tahu banyak banget pelajaran seksual yang terjadikan di Indonesia gitu. Yang menjadi menarik adalah ketika isu, saya tanya jawab ya, mengenai yang tadi saya bahas tentang UKT di kampus-kampus yang saat ini semakin tinggi, ada beberapa kampus yang bahkan menegalkan pinjaman online dan itu yang menjadi kekhawatiran bagi saya juga sebetulnya sebagai siswa SMA yang akan melanjutkan kuliah itu yang menjadi kekhawatiran saya tentunya. Kalau aku awalnya sudah, cuman ketika kampanye sudah berjalan lama-lama aku agak sedikit, gak sedikit sih ya jadi kurang yakin sama Paslona pilihanku, dilihat dari debat, dari cara kampanye dan segala macamnya jadi kayak yakin gak ya, terus dari ketiga Paslona ini aku jujur aja belum ada yang memuaskan aku gitu kayak oke yang ini berarti yang cocok itu belum ada yang menurut aku pas gitu karena dilihat dari visi misi yang mereka keluarkan, dari statement yang mereka keluarkan terus dilihat dari background mereka, koalisi partai yang masing-masing itu belum ada yang bisa menurut aku merealisasikan benar-benar keseluruhan dari visi misi yang akan mereka lakukan nanti Jujur belum, masih bakal nyari tahu lagi sih soalnya dari debat-debat kemarin semuanya masih ada kelebihan dan kekurangan masing-masing selamat menikmati